Itu pula yang kemudian dikatakan oleh orang-orang Hawari Yang ber... Setan ketika memasuki bulan Ramadan mendapat siksaan yang anggap berat Ma'ashallah al-Muslimi, rahimahumullah Begitulah paham para sahabat Bahwa Allah menginginkan orang-orang yang lalakum tak takun Allah berikan untuk kesuksesannya Dan ayat ini Allah teruskan dengan ungkapan hatta kata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'aduh Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Di dalam sebuah hadith yang diberikan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW Mengomentari tibanya bulan Ramadan dengan ungkapan Qadja'akum Ramadan Telah datang kepadamu bulan Ramadan Syahrun Mubarak Bulan ini penuhi dengan keberkahan Iftaradallahu alaikum siyamahu Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa pada bulan itu Tuftahu fihi abu'abul jannah Terbuka pintu-pintu surga Wa tughlaku fihi abu'abul jahannam Dan tertutuplah pintu-pintu neraka Wa tughallu fihi syayati Dan terbelenggulah setan-setan Fihi laylatun khairun min alfi syahr Di dalam bulan itu Ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan Farang siapa yang terharamkan kebaikan dari bulan itu Maka ia telah terhijab dari banyak kebaikan Ma'asyid al-Muslimin Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita Bagaimana seharusnya menjalani hari demi hari di dalam bulan Ramadan Yang pasti rahimahkumullah Ramadan jika ditinjau dari makna harfiah Selalu berarti al-imsak Yaitu menahan diri Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa Pertanyaannya saat ini rahimahkumullah Menahan seperti apa yang diinginkan oleh Allah SWT Melalui kewajiban suyam Menahan seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis beliau yang dibacakan di awal tadi Rahimahkumullah Menahan tidak hanya berarti tidak melakukan kemaksiatan Menahan tidak hanya berarti jauh dari yang haram Tetapi menahan rahimahkumullah juga berarti Mengarahkan seluruh organ tubuh Yang dikaruniakan oleh Allah SWT Untuk menghasilkan dan memproduksi banyak kebaikan Rahimahkumullah Kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan melalui Ramadan Sudah pasti akan mendekatkan pelakunya kepada surga Allah SWT Persoalannya adalah Jika memang pintu-pintu surga terbuka Rahimahkumullah Pintu-pintu neraka tertutup Kenapa Di siang hari Ramadan Atau selama bulan Ramadan Kita tetap saja merasakan Terjadinya kemaksiatan Baik di dalam diri Maupun di tengah-tengah masyarakat Apa sebenarnya yang mendorong Terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan ini Rahimahkumullah Padahal janji Rasulullah SAW Tidak mungkin dihiasi dengan kebohongan Jawabannya adalah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ulama Rahimahkumullah Di antaranya Imam Al-Qurtubi Ketika beliau menjelaskan Bahwa setan Dibelenggu oleh Allah SWT Di dalam bulan Ramadan Itu artinya Bahwa setan yang pertama Secara fisik Secara tahir Tidak lagi mampu Untuk menggoda manusia Yang kedua Rahimahkumullah Setan ketika memasuki bulan Ramadan Mendapat siksaan yang amat berat Dari Allah SWT Sehingga pertanyaannya sekarang Jika ada orang yang tetap melakukan Kemaksiatan di siang Maupun malam hari bulan Ramadan Dari mana sesungguhnya sumber kemaksiatan itu Sementara setan yang selama ini Sering dijadikan sebagai kambing hitam Sumber dari segala kemaksiatan Telah dibelenggu oleh Allah SWT Tidak mampu lagi untuk Menjalankan misinya Untuk menggoda umat manusia Jawabannya Rahimahkumullah Imam Al-Qurtubi diantaranya beliau mengatakan Adalah karena Kebiasaan manusia itu Melakukan kemaksiatan di luar bulan Ramadan Kebiasaan atau adat atau takalit atau khultur Rahimahkumullah Jika terus menerus dilakukan Akhirnya akan mendarah daging Sesuatu yang telah mendarah daging Akan sulit untuk dipisahkan dari diri seseorang Rahimahkumullah Benar Kuasa adalah bulan Di mana rahmat Allah SWT terlimpahkan kepada seluruh umat Islam Tetapi jika di dalam Ramadan Kita tidak men-seriusi Untuk melaksanakan semua urutan aktivitas Ramadan dengan baik Untuk melaksanakan semua amaliyah Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Maka tidak mustahil Rahimahkumullah Ramadhan itu tidak menjadi siam yang baik Justru menjadi momentum untuk memuaskan hawa nafsu Kita menyaksikan hari ini Rahimahkumullah Saudara-saudara kita atau sebagian kaum muslimin Yang berramadhan Namun memuaskan hawa nafsunya Dengan mengikuti bisikan syahwat di saat iftar Berbuka dengan cara yang amat sangat berlebihan Kita menyaksikan Rahimahkumullah Sebagian saudara-saudara kita Berramadhan Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Untuk melakukan sahur Tetapi mereka mempercepat sahurnya Bukan mengakhirkannya Kita menyaksikan sebagian saudara-saudara kita Rahimahkumullah Yang memperbanyak tilawatul Quran di dalam bulan Ramadan Tetapi fokus mereka dari tilawatul Quran itu Bukanlah mentadaburi maknanya Memahami maknanya Mencoba mengambil ibrah dari ayat demi ayat yang dibacanya Tetapi justru untuk saling bermusabakah Dalam berapa banyak ayat Al-Quran yang telah dibacanya Semua kebaikan-kebaikan yang telah dianjurkan Yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk dilaksanakan di dalam bulan Ramadan Rahimahkumullah Seharusnya dilaksanakan tetap dengan penuh kehati-hatian Agar jamnya sampai kebiasaan-kebiasaan kita Yang mungkin terlanjur mendarah daging di luar bulan Ramadan Terbawa dan terikut untuk dipraktekkan Di saat beribadah di dalam bulan Ramadan Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Fihi laylatun khairun bin alfi syahr Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Dengan demikian Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum Bukan hanya untuk jauh dari maksiat kepada Allah SWT Tetapi juga momentum untuk melipatgandakan Potensi amalan yang ada pada diri kita Di antaranya Rahimahkumullah yang tidak bisa kita pungkiri Bahwa Allah SWT telah memberikan banyak nikmat Dalam bentuk organ tubuh yang sempurna kepada kita semua Melalui lisan di dalam bulan Ramadan ini Kita bisa memperbanyak memberi nasihat kepada saudara-saudara kita Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan Mengkana yu'minu billahi wal yu'mil akhir Fal yakul khairan awli yasmud Di antara indikator baiknya keimanan seseorang Indikator bagusnya keyakinan seseorang akan hari akhirat Adalah ketika ia terus menerus berkata baik Dan jika tidak ada lagi kebaikan yang bisa disuarakannya Barulah ia boleh memilih untuk diam Rahimahkumullah Ini artinya bahwa tidak ada istilah diam adalah emas bagi umat Islam Yang ada adalah terus berkata baik Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang dilakukan oleh para ambiya Yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW Karena dengan itulah Rahimahkumullah Risalah Islam Da'wah Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi Yang kedua Rahimahkumullah Di antara nikmat organ yang dianugerahkan oleh Allah SWT adalah mata Sesungguhnya mata ketika Ramadan bukan hanya dihindarkan untuk menyaksikan yang haram Namun juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dan menghadirkan keberkahan dari Allah SWT Bukankah pandangan yang baik Rahimahkumullah menghadirkan kebaikan Pandangan kepada Al-Quran Pandangan kepada masjid Pandangan kasih sayang kepada anak yatim Pandangan kasih sayang kepada mereka yang sedang ditimpa musibah Berikutnya Rahimahkumullah dan yang terakhir Di antara organ yang paling populer dan yang nyaris tidak mungkin untuk kita hentikan fungsinya di dalam hidup kita Adalah pendengaran Mari Rahimahkumullah Kita memanfaatkan sebaik mungkin organ yang satu ini Karena tidak ada alat atau instrumen untuk menghalang-halangi kita Untuk menghalang-halangi pendengaran kita Mendengarkan apa yang terlintas di hadapannya Mau tidak mau Kita mendengar apapun yang terjadi di sekililing kita Rahimahkumullah Sehingga disinilah peran kita menjadi amat penting Untuk memastikan bahwa lingkungan kita selama berramadhan adalah lingkungan yang baik Dan situasi selama berramadhan adalah situasi yang penuh berkah dan rahmat dari Allah SWT Demikianlah yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!